Oh Ketahuilah Bahwasannya dosa-dosa kecil Itu bisa menjadi besar Bi asbabin Dengan beberapa sebab-sebab Beliau menjelaskan Minha al-israru Wal-mualdobatu Sebab yang pertama Dosa kecil bisa menjadi besar Yang pertama sebabnya adalah Karena dosa kecil tersebut Dilakukan secara Dilakukan secara Terus-menerus Dosa ini adalah Dosa yang kecil Tapi manakala seorang Seseorang melaksanakan Dosa kecil ini secara Terus-menerus Menjadi sebuah kebiasaan Maka ketahuilah Dosa kecil ini akan menjadi besar Ya Wabil hadith Min riwayati Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Anin nabi Sallallahu alaihi wasallam Annahu kal La sahirata ma'a israrin Wala kabirata ma'al istighfar Dari nabi sallallahu alaihi wasallam Annahu kal Bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam Bersabda Tidak ada Dosa kecil Ma'israr yang dilakukan secara Terus-menerus Wala kabirata dan tidak ada Dosa besar Ma'al istighfar Yang Dia iringi dengan Istighfar Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya saja Hadith ini dipandang oleh Para ulama Bahwasannya Isnaduhu ga'in Isnadnya Ga'in Tapi secara makna Ya Benar Ya Bahwasannya ketika seseorang Melakukan Sohirah Melupakan Melakukan sebuah Perbuatan yang Dianggap kecil Dosa kecil Tapi dia Isror Dia Lakukan secara Terus-menerus Dia rutinkan Dia dawamkan Maka Dosa ini menjadi Dosa besar Ya Dia biasa Berdusta Ya Tapi ketika Ya Dalam muamalahnya Dengan manusia Dengan rekan-rekannya Dia selalu Dusta Dia terus Berdusta Berdusta Sehingga melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa-dosa yang lain Maka kebohongan ini Akan menjadi Besar Ketika dia Lakukan Dengan Terus-menerus Dengan Dia lakukan Secara Dawam Maka berhati-hatilah Tentang Dosa-dosa kecil Yang Dia lakukan secara Istimral Secara terus-menerus Dan at Lata-dosa Tentang Dosa-dosa An Huo Ben